Daun pandan adalah jenis tumbuhan monokotil dari famili pandanaseaim. Daun ini beraroma wangi khas dan biasanya dipakai untuk masakan tradisional Indonesia dan negara-negara di Asia. Tumbuhan ini banyak dijumpai di pekarangan dan menjadi tumbuhan liar. Daun yang memanjang berbentuk daun hijau palen yang panjangnya mencapai 60 cm. Ada beberapa varietas tepi daun yang bergeri. Biasanya daun ini dipakai untuk bewangi makanan karena aroma yang dihasilkan. Daun pandan sering menjadi bahan kuye atau masakan khas seperti olah dan bubur kacang hijau. Daun pandan mengandung tonikum, penambah nafsu makan dan penenang. Untuk kesehatan, daun pandan memiliki sederet manfaat. Untuk lemah saraf, menghitamkan rambut, mengurangi ketombe, dermatik, pegalinu. Bahkan ada yang meneliti daun pandan dapat mengobati kanker. Selain untuk aroma yang harum dan kuat, daun pandan ini juga untuk pewarna hijau alami pada makanan selain daun suci. Ternyata, daun pandan mempunyai beberapa manfaat untuk tubuh. Tidak banyak orang tahu, rajin mengkonsumsi air rebusan daun pandan memiliki kesehatan untuk tubuh. Berikut beberapa manfaat rebusan daun pandan jika kita konsumsi rutin. 1. Mengatasi diari Daun pandan mengandung antibakteri dan antimikroba. Kedua kandungan ini bermanfaat untuk menyembuhkan infeksi yang terjadi pada lambung, termasuk saat sedang mengalami diari. Caranya, minum rebusan air pandan setiap pagi dan sore hari hingga keadaan membaik. Kedua, menyembuhkan demam. Sifat antibakteria pada daun pandan dapat mengatasi infeksi demam dalam tubuh. Caranya, taruh 2-3 lembar daun pandan di 2 gelas air mendidih, kemudian saring. Minum sebanyak 2 kali sehari. Ketiga, menurunkan tekanan darah tinggi. Caranya, yaitu masukkan 2-3 gelas air ke dalam panci, tambahkan 3 gram daun pandan, masak hingga mendidih, hingga akhirnya berkurang setengah. Minum ramuan ini 2 kali sehari, pada pagi dan sore hari secara rutin. Keempat, mengatasi insomnia. Senyawa alkaloid yang terkandung dalam daun pandan, bisa menyembuhkan insomnia atau kesulitan tidur. Ambil beberapa lembar daun pandan, seduh dengan air mendidih. Tambahkan 1 sendok makan madu, lalu minumlah selagi hangat. Kelima, meredakan rasa cemas. Daun pandan juga memiliki efek menenangkan untuk tubuh. Jika rutin meminum rebusan air pandan, dapat meringankan gejala cemas yang sering dialami. Caranya, ambil 3-5 lembar daun pandan, lalu potong-potong menjadi irisan tipis, dan masukkan ke dalam air mendidih. Demikianlah ulasan kami tentang daun pandan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.